Empat golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah SWT Siapakah mereka? Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya Salah satu dari empat golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang tua kepada anak-anaknya Segala doa yang dipanjatkan orang tua untuk anaknya kepada Allah sudah pasti akan dikabulkan Entah itu berupa doa baik ataupun doa buruk Allah tidak akan pernah menolak doa orang tua untuk anaknya Maka dari itu, seorang anak wajib untuk bersikap baik kepada kedua orang tua Berbakti, selalu menyayangi dan mengasihi orang tua Sebab setiap ucapannya akan menjadi doa bagi anak-anaknya Sebagaimana dalam hadis riwayat muslim, Rasulullah SAW bersabda Jangan Anda berdoa kepada Allah untuk keburukan diri Anda Dan berdoa untuk keburukan anak-anakmu Atau berdoa untuk para pembantu Anda Atau berdoa untuk kebutuhan harta benda kamu Janganlah kamu berdoa kepada Allah dengan sesuatu permohonan yang buruk pada saat mustajab Yakni yang memungkinkan bagi doa itu untuk dikabulkan Sehingga Allah SWT mengabulkan doa dan permohonan kamu Hadis riwayat muslim Yang kedua, doa orang berpuasa Doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat bersungguh-sungguh Mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya Ungkapan orang yang berpuasa sampai ia berbuka Mencakup individu yang menjalankan puasa baik disunahkan maupun yang diwajibkan Terutama puasa selama bulan Ramadan Keberhasilan doa bagi mereka yang berpuasa berasal dari intensnya ikatan spiritual dengan Allah Menahan diri dari hal-hal yang diperbolehkan serta menghindari godaan nafsu Yang ketiga, doa pemimpin yang adil Selanjutnya adalah doa pemimpin yang adil tidak akan ditolak Menurut Ibn Mandur, adil berarti membuat keputusan tanpa dipengaruhi hawa nafsu Menjauhi kesalahan Sehingga pemimpin yang adil adalah pemimpin yang amanah Yang bekerja dengan hati dan kemaslahatan orang banyak Sehingga segala sesuatu hajat yang dipanjatkan dalam doa akan dikabulkan oleh Allah Yang keempat, doa orang yang terzolimi Doa dari orang yang menderita atau terpinggirkan adalah salah satu doa yang cepat direspon oleh Allah SWT Penting untuk mempertimbangkan bahwa antara mereka dengan Allah tidak memiliki penghalang Dalam Al-Quran, Allah berfirman Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui Kurang Surat An-Nisa ayat 148 Sehingga penting bagi kita untuk menjaga tutur kata yang baik supaya tidak menyakiti hati orang lain Pasalnya doa dari orang yang tersakiti akan mudah dijabah oleh Allah SWT